Kali ini kita mengulas kasus kehamilan normal pada sekitar trimester pertama 12 minggu ini kita mengukur ketebalan tengkuk leher tengkuk leher yang tadi kita ukur tipis karena tengkuk leher itu kita pakai untuk screening Down syndrome nah sekarang kita lihat bentuk kepala bentuk kepala oval lonjong jadi sejak awal itu kita selalu bisa melihat tampilan bentuk kepala yang utuh struktur otak jadi kalau kita sudah pernah melihat kasus-kasus edukasi perihal kasus anencepali tempurung kepala yang tidak terbentuk otaknya yang hancur maka begitu kita bisa melihat struktur kepala seperti ini saja pada 12 minggu maka kita sudah bisa menyingkirkan kalau ada suatu kelainan bawahan seperti akrania atau anencepali kemudian kita lanjutkan pemeriksaan untuk melihat nah tulang hidung jangan lupa ya tulang hidung itu selalu kita cek nah seperti ini kita lihat wajahnya bayi padahal ini baru 12 menjelang 13 minggu tapi kita sudah bisa melihat ya bentuk rupa dan wajah bayi ya hidungnya terlihat jelas jari-jari juga sudah yang baru kita lihat itu keseluruhan bentuk tangan lengan gitu karena itu satu paket dari lengan sampai ujung kalau lengannya sudah bermasalah pasti sampai ujung jarinya ya rusak bermasalah gitu ya dari struktur kepala ini yang kita lihat normal tulang hidung kita lihat mata lihat itu lensa mata bening bibir atas ya dagu bawah semuanya normal ini masih kita mati wajah jari sudah kita lihat jari tangan lalu sepintas kita melihat jantung ya sejak awal trimester pertama kita lihat struktur dari 4 ruang jantung tentunya kita mau melihat seperti ini ya si ibu harus membantu juga jangan obesitas karena semakin ibunya obesitas itu semakin sulit untuk kita melihat ketajaman dari pemeriksaan lambung terisi ini struktur lambung artinya bayi sudah bisa menelan terus kita lihat kandung kencing tadi normal diantara kaki kelamin ini kelamin sudah terlihat meskipun masih kecil ya cuma memang lebih baik kalau kelamin kita nanti sekitar 16 minggu lewat lah baru baru yakin ya seperti ini kan kita sudah lihat sebenarnya kelaminnya tapi nanti dulu deh kita tunggu sampai 16 minggu saja nah kemudian kita lihat struktur keseluruhan janin nah seperti ini jadi semua sudah terbentuk dengan sempurna kaki tangan perhatikan itu yang di kepala lihat sambungan-sambungan dari tulang kepala karena tulang kepala bayi itu masih tulang rawan tulang lunak sampai nanti 4 bulan setelah dia lahir baru tulangnya jadi tulang keras jadi kalau dalam kandungan itu tulang kepala bayi masih lunak untuk membiarkan otaknya berkembang tapi ada juga kelainan seperti Apert Sindrom Kraniosinostosis dimana jaringan tulang kepala sudah mengeras duluan jadinya otaknya tidak bisa berkembang nah ini kita lihat struktur keseluruhan pada janin ya tangan kaki semuanya bisa kita lihat placenta ini placentanya yang putih di depan ini ya placenta sudah terbentuk pada minggu 12 dan dia mengambil alih fungsi yoksak untuk menyerap makanan langsung dari ibunya nah perhatikan ini mulut rahim kenapa saya tunjukkan ini hati-hati placenta previa jadi meskipun dari awal nanti placenta mudah-mudahan masih bergeser agar ibunya juga hati-hati jangan kecapean nah jantung tetap jantung kita sudah lihat ya kondisinya semuanya normal ukur lah panjang 13 minggu setara 6,7 cm ya sesuai jadi kita sudah melihat screening pada trimester pertama tidak ada kelainan pada kondisi janin yang kita temukan saat ini semuanya berjalan normal pertumbuhannya nah ini sudah kita rekonstruksi terlihat tampilan janin yang normal bergerak aktif ya pada minggu 12 menjelang 13 screening trimester pertama semuanya normal jadi sekali lagi fetomaternal itu ada sub keilmuan subspesialisasi konsultan kandungan untuk itu dia harus melalui pendidikan khusus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati